Intro Agendanya hari ini yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan tambahan terkait keterangan yang sudah pernah disampaikan sama Kak Karen minggu lalu mungkin ada beberapa bukti juga yang akan kita masukkan kemudian juga nanti untuk rilis berikutnya kita akan bersama-sama dengan pihak penyirik ataupun dengan Pak Kapolsek tapi yang pasti kita selaku kuasa hukum dan klien kami sendiri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian terutama Kapolres Jawa Selatan dan juga Kapolsek Setia Budi yang telah menerima laporan kita dan menjalani prosesnya dengan cepat sampai dalam waktu yang sangat singkat sangat singkat sudah ada pelaku yang diamankan jadi kami mohon waktu untuk memberikan keterangan tambahan di penyidik nanti mungkin setelah ini kita akan rilis bersama mungkin kalau misalnya nanti memang diperangankan bisa barang dengan Kapolsek kalau kabarnya mobilnya yang belum ditemukan Bang ya? mengenai itu nanti silahkan tanyakan ke pihak penyidik karena kami baru mendapatkan informasi sudah ada pelaku yang diamankan kedua juga kita belum tahu siapa yang ada di dalam situ dan apakah yang sudah didapatkan oleh siap penyidik Kak Keren gimana responnya ketika tahu sudah diamankan? bersyukur kalau saya sih semuanya saya tahu dari awal ada Bang Sendy dan juga disini teman-teman polisi dari Polsek Setia Budi juga kooperatif banget Bang Arief Oktora juga sangat luar biasa berkomunikasinya lancar sekali jadi ya itu tadi dikatakan bahwa saya juga sekarang ini hanya bisa bilang terima kasih buat kerja kerasnya, buat teman-teman kepolisian dari Polsek Setia Budi karena ini singkat sekali, cepat banget di luar perkiraan saya bahkan jadi kalau mau dihitung hari, nggak sampai satu minggu jadi saya sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat tim dari Bang Arief Oktora hari ini mau ketemu langsung? mudah-mudahan, kita belum tahu ini makanya sampai di sini sama Bang Sendy karena Bang Sendy juga update-nya tiap pagi gitu dia udah kayak orang tua saya, jam 6 pagi udah ditelepon gitu jadi saya ikutin update dari Bang Sendy aja dan ini belum tahu nih kita mau masuk ke dalam jadi nanti mungkin saya sama Bang Sendy dan mudah-mudahan ditemani sama Kapolsek untuk bisa rilis tapi kalau mau ketemu ada yang mau disampaikan? apa yang mau disampaikan? saya cuma mau tahu dia siapa karena kan dia cuma 7 hari ya kerja sama saya dia siapa? karena saya kenalnya dari teman saya dia freelance driver buat teman saya dan menurut teman saya dia adalah orang yang berperilaku baik dan baik tapi saya cuma mau tahu aja dia siapa sebenarnya motifnya apa, tujuannya apa, dan rencananya apa gitu saya penasaran aja oke, terima kasih oke, terima kasih